Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setiabah janem Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting TP-Link ini Untuk digunakan sebagai akses point WP atau hotspot poceran Nah ini TP-Linknya modelnya yaitu TL-WR840N Nah ini modelnya model TL-WR840N Seperti itu ya ini akan kita setting sebagai akses point atau pemancar WP hotspot poceran Oke kita langsung saja langkah pertama kita colokkan dulu untuk adapternya Atau sumber distriknya seperti ini ya Kita tunggu sampai lampu indikatornya menyala Kedip-kedip merah biasanya ya Kita tunggu Sampai lampu indikatornya kedip-kedip merah Nah ini sudah kedip merah Oke langkah selanjutnya Kita masuk ke tampilan PC untuk settingnya Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan PC ya Di tampilan PC-nya Langkah selanjutnya kita koneksikan wifi kita ke nama wifi yang dipancarkan oleh TP-Link WR840N tadi ya Kita klik wifi Nah kita cari Nah disini ada TP-Link DF7E Kita koneksikan Klik connect ya Nah ini minta password Untuk passwordnya silahkan kalian lihat di belakang routernya tersebut Seperti ini ya Nah kita masukkan yang itu 14406546 Lalu klik next Nah tunggu ini sampai terkoneksi Nah ini sudah terkoneksi Not internet access ya Tanpa internet access Oke langkah selanjutnya untuk cara settingnya Kita masuk ke Bagian Ke aplikasi Chrome Oke kita masuk ke Chrome Apa ini Nah kita masuk ke Chrome ya Perbesar dulu Kita panggil IP address depaulnya dari TP-Link tersebut 192.168.0.1 Seperti itu ya IP depaul TP-Link WR840N ini Klik enter Nah di bagian ini Silahkan masukkan username Depaulnya admin A kecil semua ya Huruf kecil semua Admin Passwordnya juga admin Lalu login Nah seperti ini tampilannya Langkah berikutnya Kita klik next Nah karena kita akan Jadikan TP-Link ini sebagai Access Point Hotspot Paceran Jadi kita pilih Access Point disini ya Pilih Access Point Lalu klik next lagi Nah disini Wireless namenya silahkan ganti Sesuai keinginan kalian Saya contohkan Misalkan Tes jaringan gitu ya Tes jaringan Nah Seperti ini Tes jaringan Nama Wifi nya tes jaringan Nah jangan lupa untuk security nya Di disable Karena nanti passwordnya Akan mengikuti ke pocher Jadi ini jangan Dipakai password ya Di disable saja Karena ini untuk Hotspot pocheran Oke Langkah berikutnya Kita klik next Nah di bagian ini Agar si TP-Link tersebut Agar si TP-Link tersebut nanti Bisa kita remote Mengguna apa Di jaringan Hotspot kita Disininya untuk LUN nya Kita pilih ke IP static Nah static IP Lalu masukkan IP static Sesuai Jaringan kita Ya Jaringan hotspot kita Kalau Saya contohkan disini Karena IP hotspot saya kan 20 20 10 Titik 4 Nah Ini untuk hotspot nya ya Untuk IP hotspot nya Ini yang kosong Saya kasih 4 Nah untuk Untuk IP address TP-Link tersebut Langkah berikutnya Di DHCP server ini Diklik Disable saja Agar IP address nya Nanti diberikan Otomatis oleh Mikrotik ya Dari mikrotik semuanya IP address nya Jadi untuk DHCP server nya Di disable saja Paham kan Untuk LUN nya Static IP Hapus dulu Untuk LUN tipenya Static IP IP address nya Dimasukkan sesuai Alokasi dari Hotspot Dari IP hotspot Yang ada di mikrotik kita DHCP server nya Di disable saja Oke Lalu klik Next Nah Langkah berikutnya Disini kan Sudah nih Sudah data-datanya Kalau diserasa Sudah benar Ini jangan lupa Nama Wifi nya Tes jaringan ya Kita nanti tes saja Lalu kita klik Finish Kita tunggu Rebooting Sampai selesai 100% Nah setelah kita setting Kita sekarang Akan coba Untuk Masuk ke Jaringan hotspot Menggunakan Akses point ini ya Nah ini kan masih merah nih Nah Kita masukkan LAN yang Dari mikrotik Dari mikrotik Jangan lupa Jangan salah Ini masuknya Ke bagian WAN yang biru ya Nah Kita tunggu Nah ini udah hijau Berarti ini sudah Memancarkan Jaringan internet ya Sudah ada Jaringan internetnya Oke kita coba Kita Aktifkan dulu Wifi nya Lalu masuk ke Jaringan yang tadi ya Tes jaringan ini Nah Lalu Nah disini ada Masuk ke jaringan Kita klik Nah lalu kita Masukkan kode Pochernya Kode Pochernya 2TN 2TN 9P H8 HS Nah lalu Klik Masuk Nah oke Sudah tersambung Berarti ya Sudah oke nih Kita Coba Buka Youtube Nah Ini Oke Sudah bisa ya Oke Sudah bisa Oke teman-teman Untuk tutorial Kali ini Dari saya Dicukupkan dulu Sekian Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Kalian semua Dan nantikan Tutorial-tutorial Selanjutnya Tetap Di channel Bahjanem ini Baik Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi